Istri pengusaha almarhum Sudwikat Mono, Sulastri Sudwikat Mono, tutup usia minggu malam pukul 22.20 di Rumah Sakit Harapan Kita. Pertama dirawat di RSP dulu, terus kemarin baru pindah sehari ke Rumah Sakit Harapan Kita, karena memang harus ada tindakan yang ada dulu dengan jantung, lebih sudah sekitar 1 jam setengah. Puluhan pelayat dan tokoh nasional Indonesia memberikan ucapan duka kepada keluarga. Termasuk di dalamnya, tiga calon gubernur DKI Jakarta. Kita tahu semua, almarhum Bapak Sudwikat Mono dan juga istri adalah seorang tokoh yang sangat kita kenal, jadi usaha tanah air Indonesia, begitu menglegenda dan juga kebetulan saya bersahabat dengan Mas Agus kelas Mono, Sudwikat Mono yang kami kadang-kadang sering berdiskusi juga berkait dengan berbagai hal, dan tentunya saya dan keluarga turut berukacita yang mendalam. Saya dulu sempat kerja di perusahaan Pak Dwi, saya waktu lulus S2 saya kerja sama beliau. Nah terus waktu Pak Dwi meninggal 2011, saya waktu itu di DPR, pergi luar kota, tapi saya nggak bisa datang. Nah yang ini memang saya kenal Mbak Tri, anaknya, sama-sama di Golkar. Terus saya juga kenal kakaknya, Ibu Martina, yang lagi di perjalanan pulang di Swiss. Jadi saya, ini beliau baik sekali, orangnya baik. Saya berumah di karuniai putra-putri yang saya kenal. Saya berinteraksi banyak dengan anak-anaknya. Dan tanda pahala orang tua itu terpancar dari anaknya. Anak-anak ada didikan dari orang tuanya. Mas Agus dan masur-sudaranya adalah orang-orang yang peduli. Bukan saja berhasil di dalam kerja profesional, tapi juga selalu peduli dengan masyarakat. Sulastri Subikat Mono meninggalkan 4 orang anak dan 8 orang cucu. Jenazah disemayamkan di rumah Bukit Golf PA 10, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rencananya jenazah akan dimakamkan selepas zuhur di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Luki Fitriani, Wibisono Notodir, Jumlah, melaporkan untuk NET.